Berikutnya Komisi Etik Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumatera Utara menggelar sidang etik terhadap AKBP Ahiruddin Hasibuan, mantan Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara. AKBP Ahiruddin diduga bersalah karena membiarkan dan menyaksikan anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. AKBP Ahiruddin Hasibuan dibawa petugas bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Utara dari Direkturat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti di Mapolda Sumut pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat untuk menjalani sidang etik. AKBP Ahiruddin Hasibuan diduga melanggar kode etik bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. AKBP Ahiruddin pun dinyatakan bersalah karena membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal. Sidang tertutup untuk umum ini berlangsung sekitar 2 jam. Sidang juga dihadiri oleh ibu korban penganiayaan Ken Admiral. Diketahui AKBP Ahiruddin telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Operasi Direkturat Narkoba Polda Sumut setelah kasus penganiayaan yang menjerat putranya menjadi viral di media sosial. Selain kehilangan jabatan, kekayaan AKBP Ahiruddin yang sejak 3 April 2023 menjalani hukuman isolasi di tempat khusus kini menjadi sorotan. Motor gede yang kerap ia pamerkan tidak tercatat dalam LHKPN. PPATK memblokir rekening AKBP Ahiruddin dan anaknya yang menampung dana puluhan miliar rupiah. AKBP Ahiruddin juga diduga sebagai pemilik kudang penimbun BBM ilegal. Dalam hal ini Direkturat Reserti Krimina Khusus pun juga mendalami hal yang tadi disampaikan. Tim Krimsus, Pasiditi Piter bersama dengan rekan-rekan dari Pertamina melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait dengan keberadaan gudang yang lokasinya tidak jauh dari rumah saudara Ahal. Ini yang kita dalang. Dengan kepemilikan rumah mewah, Moge dan gudang BBM itu, AKBP Ahiruddin hanya melaporkan ke KPK. Memiliki harta sebanyak 467 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.